Intro Dua nelayan yang hilang di muara porsait distrik mimika timur jauh akibat kapal mereka tenggelam dihantam ombak pada minggu 9 Juli lalu ditemukan selamat oleh nelayan di perairan Dobo Kepulauan Aru Maluku pada Senin Dini Hari Kedua korban kini masih berada di Dobo Pihak kantor pencarian dan pertolongan timika telah memastikan Dua nelayan yang sebelumnya pada minggu 9 Juli 2023 dilaporkan hilang saat kapal mereka tenggelam dihantam ombak di muara porsait distrik mimika timur jauh ditemukan selamat Kedua korban ditemukan nelayan di perairan Dobo Kepulauan Aru Provinsi Maluku pada Senin 10 Juli pukul 1.30 waktu Indonesia Timur Saat ditemukan, kedua korban terombang ambing di lautan hanya mengenakan jaket pelampung dan pelampung jaring ikan Keduanya kemudian dievakuasi menggunakan kapal nelayan ke Dermaga Dobo selasa siang kemarin Pihak keluarga yang mendapat informasi jika korban telah ditemukan selamat Kemudian melaporkan ke kantor pencarian dan pertolongan timika selasa malam Dengan ditemukan kedua korban maka operasi SAR dinyatakan ditutup Kemudian pada pukul 19.00 Indonesia Timur atau jam 7 malam Kami mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa Dua korban berhasil ditemukan oleh kapal nelayan dekat dengan Dobo Dua korban itu dalam kedang selamat saat ini berada di Dobo Sehubungan dengan ditemukannya dua korban maka kami Basarnas mengusulkan untuk operasi SAR diputup Semua yang terlibat unsur-unsur yang terkait dalam operasi pencarian dua korban Yang hasilnya pada hari ini kita ketahui sedang dalam keadaan selamat dan berada di Dobo Kamu ucapkan terima kasih dan operasi SAR dinyatakan ditutup Demikian news update kali ini nantikan berita menarik lainnya hanya di seputarpapua.tv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!